Intro Jeremiah FC menggelar uji coba melawan tim lokal Tano Bell FC di Stadion Gajayana Kota Malang, Rabu 11 Januari 2023. Dalam uji coba tersebut, Arema FC sukses memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-0. Gol Arema FC kegawang Tanobel FC masing-masing dicetak oleh Adam Alis, Evan Dimas, Abel Kamara, dan Tito Hamzah. Di babak pertama, pelatih Arema FC memainkan 11 pemain inti dalam uji coba tersebut. Hasilnya, Singo Edan menutup babak pertama dengan skor 2-0. Lanjut, di babak kedua, Arema FC menambah 2 gol berikutnya meski lebih banyak memainkan para pemain lapis kedua. Sesuai jadwal, Arema FC akan bermain melawan Borneo FC pada tanggal 16 Januari 2023 dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2022 putaran kedua. Dan Tribuners, mari kita lihat situasi terkini di lapangan yang akan dilaporkan langsung oleh reporter bernama Rifki Edgar. Berada di Stadion Gajah Enak Ketamala, di mana saat ini sedang anda ditanding atau uji coba, tim Arema FC menghadapi salah satu tim lokal dari salah satu perusahaan, Air Minum. Dan, Arema FC mengenakan jersey berwarna merah muda atau pink, sedangkan lawannya ini mengenakan jersey atasan kuning dengan bawah hitam. Bisa dilihat dalam lati tanding ini, Arema FC memainkan tiga pemain asingnya, yakni di depan ada Belkamara, kemudian di belakang ada Renzi Yamaguchi yang diduetkan dengan Bakasadi dan Iper. Keeper Rasing Arema FC, Maringa juga bermain. Hanya Minus Sergio Silva yang tidak dimainkan dalam pertanian ini. Sementara untuk pemain lokalnya di sisi depan, itu diisi oleh Dedek Setiawan, kemudian di belakang ada Evan Dimas, yang berduet dengan Arkan Fikri dan juga Gian Zola. Sementara di sisi saya, ini ada Arkan Fikri dan juga Alparisi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!